Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada ASDP agar saat angkutan lebaran nanti mengoperasikan kapal yang besar dan kapal yang kecepatannya bagus, agar tidak terjadi antrean. Dan Menko PMK Muhajir FND meminta agar semua fasilitas pelabuhan dibenahi mulai dari akses jalan, kantong parkir demarga, agar tidak terjadi krodet atau antrean yang parah di pelabuhan. Yang secara khusus, saya pesankan kepada ASDP dan pelindung dan stakeholder bahwa seyogianya kapal-kapal yang besar dan kecepatan lebih tinggi itu dinaulukan. Oleh karena dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan satu verifikasi tentang kapal-kapal itu, sehingga angkutan yang dilakukan akan lebih banyak dan lebih cepat. Sudah ada penambahan-penambahan fasilitas, baik penambahan fasilitas kapal tadi Pak Menko sudah menyampaikan, maupun sarana-rasana penulian yang lain. Kenapa? Ini perlu kita pastikan. Tadi Pak Menko juga menyampaikan ada kenaikan 50 persen untuk tahun ini, berarti nantinya akan menyeberang, juga akan ada penambahan. Supaya memastikan bahwa visi rasionya tetap bisa dipertahankan seperti tahun lalu, sukur-sukur bisa lebih rendah, maka tidak ada pilihan lain harus ditambah dengan fasilitas-fasilitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.